Oke guys, pasana permandu dengan air susu Sampolok Itu dia pasirnya airnya Tak hanya hadir dalam album KUSPLUS Kolam susu secara nyata kini tengah viral dan menjadi perbincangan publik Kolam tersebut terletak di Dusun Songkolo, Kelurahan Ponta Manai, Kecamatan Ponta Maranu, Kabupaten Goa Menurut pemilik kolam yang juga menjebat sekretaris jamat Ponta Maranu Iis Nurismi awal mula kemunculan air berwarna putih tersebut saat melakukan pengeboran sumur di lahan miliknya sekitar satu bulan Sumur bor ini rencananya akan digunakan untuk menyirami tanaman, bunga, dan membantu masyarakat sekitar yang kadang kesulitan air saat musim kemarau datang Sebenarnya itu sudah sebulan lebih Biasa kalau kita bikin sumur bor baru, kita tunggu airnya bening satu atau dua hari atau satu minggu Tapi ini tetap putih, ungkapnya Kamis 5 Maret 2020 Kata dia saat pengeboran di kedalaman 28 meter warna airnya seperti air biasa Namun karena volume air yang keluar sedikit maka ia meminta penambahan kedalaman hingga 80 meter Di kedalaman inilah ditemukan air berwarna putih susu Saat ini, kata Iis, sumur bor miliknya terus didatangi pengunjung pahkan dari luar kabupaten gua Pihaknya telah memeriksakan kandungan air di sumur bor miliknya ke laboratorium Suksovindu Ada pun parameter yang diperiksa yakni kandungan mineral, kapur, dan lainnya Namun ia mengungkapkan bahwa jika hasil laboratorium keluar dan air tersebut tidak berbahaya Kedepannya ia berencana akan memanfaatkan tempat tersebut sebagai tempat wisata Sementara itu, camat Bontamaranu, Sabir mengaku ada beberapa warganya yang memakai air itu untuk keperluan sehari-hari Namun, belum ada yang mengetahui kandungan sed yang berada di dalam air tersebut Terima kasih telah menonton!